Mas Rangga Aditya, selaku Head of International Relations Department, BINUS University. Lalu ada Mas Aditya Permana, selaku PIC dari First Year Program International Relations BINUS University. Dan para dosen jurusan Hubungan Internasional BINUS University, para pembicara dari Ikatan Alumni Hubungan Internasional BINUS University dan Most Outstanding Student 2020 of BINUS University, serta teman-teman mahasiswa yaitu Freshman Leader dan para BINUSian 2024 Jurusan Hubungan Internasional. Oke, pertama-tama perkenalkan nama saya Patrick Joshua Roja, BINUSian 2021 bersama rekan saya. Dan nama saya Regina. Lalu, kami akan memandu acara pada hari ini. Live After IR Session merupakan rangkaian acara academic experience dengan tujuan untuk mendekatkan dan membantu para mahasiswa baru untuk lebih dalam mengenal dan mengetahui tentang jurusan yang telah dipilih, serta prospek kerja seperti apa yang akan mereka tempuh nantinya. Melalui sesi ini, kita akan mendengarkan sharing-sharing dari beberapa kota alumni dan juga mahasiswa berprestasi BINUS dari Jurusan Hubungan Internasional. Namun, sebelum masuk pada sesi utama pada hari ini, mari kita dengarkan bersama-sama sambutan dari Mas Rangga Aditya sebagai Head of International Relations Department, BINUS University. The time and floor is yours. Oke, terima kasih teman-teman Pantia. Rekan-rekan dosen yang saya banggakan. Rekan-rekan teman-teman FL. Teman-teman dari BINUSIAN 2024. Serta para alumni, semua yang kami cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Suara saya terdengar jelas ya teman-teman? Jelas, mas. Terdengar jelas, mas. Khawatirnya, khawatirnya aku ngomong di sana nggak terdengar apapun. Akhirnya, sampai juga di penghujung minggu, mungkin kemarin sudah ketemu sama dosen-dosennya, baik yang mengajar di kelas, maupun saat di sesi-sesi yang ada di dalam TIMS. Lalu sudah ketemu juga sama kakak-kakak seniornya, yang ada di FL, sudah ketemu juga sama kakak-kakak yang ada di Himpunannya, dari Himpun. Nah, hari ini kita akan bertemu lagi nih, sama salah satu keluarga besar kita di Hibinus, yaitu teman-teman alumni. Jadi, kakak-kakak hari ini yang sudah lulus, sudah berkarya, sudah kembali ke masyarakat, khusus datang hari ini, ketemu dengan adik-adiknya, untuk share pengalamannya setelah mereka lulus dari Hibinus. Kalau kemarin mungkin di sesi-sesi kurikulum, saya ngobrol-ngobrol sama teman-teman, ada yang bilang dari hasil pollingnya, hampir 90% teman-teman itu karena ingin bekerja yang berkaitan dengan Hibinus. Alasan masyarakat ini karena ingin bekerja yang berkaitan dengan Hibinus. Nah, kakak-kakaknya ini adalah kakak-kakak nanti yang akan men-share, bagaimana sih mereka setelah mereka lulus dari Hibinus, apa yang mereka dapatkan, bagaimana kemudian tantangannya ketika di lapangan, yang nanti akan jadi bekal yang cukup baik, pengetahuan yang cukup baik buat teman-teman di masyarakat 2024, untuk kemudian tahu apa sih yang harusnya dia perdalam, pembangkan ketika ingin mencapai sebuah profesi tertentu di HI, apakah di NGO, apakah di MNC, atau bahkan di pemerintahan. Kebetulan hari ini, kalau aku nggak salah, ada kak Gisela, itu di MNC, di perusahaan besar ya, skala nasional, e-commerce terutama, ada kak Cik, lalu ada kak Yudis, yang nanti juga kita akan ketika ikatan alumi, 6 tahun ya, jadi ikatan aluminya baru satu cycle, itu ada KAFI, KAFI juga banyak malang melintang di dunia per-NGOan, nanti bisa dielaborasi bersama-sama KAFI, saat sesinya nanti. Jadi, ini harapannya teman-teman, dari apa yang harus saya perkayakan dunia kerja yang sekarang ini. Karena masa kami, kenapa yang isi bukan dosen, karena masa saya, masa Mas Adit, masa Mbak Ella, mungkin teman-teman dosen yang ada di sini, itu mungkin berbeda dengan masanya teman-teman semua yang ada di sini. Jadi, ekspektasinya teman-teman bisa mendapatkan pengalaman langsung dari teman-teman alumni yang sudah mengarungi susahnya dunia kerja saat ini. Nah, sebelum aku tutup, aku ingin apresiasi buat teman-teman Panitia, terima kasih teman-teman Panitia yang sudah membantu acara ini, teman-teman AFL, Mas Adit dan timnya, dan seluruh rekan-rekan yang terlibat sudah bisa membuat acara ini menjadi berjalan di hari Sabtu ini, luar biasa sekali hari Sabtu. Tidak lupa, terima kasih juga kepada teman-teman alumni, KAV, dan seluruh tim alumni yang hari ini hadir, yang dengan keikhlasannya tetap mau hadir, sharing sama adik-adiknya, karena mereka tahu bahwa keluarga besar ini nggak lengkap, bukan hanya dengan mahasiswa, dan dosen saja, tapi juga di dalam keluarga besar kita itu ada yang namanya alumni. Dan inilah kompakan keluarga besar, KAV Binus, alumni-nya tetap mau sharing dengan adik-adiknya, tetap mau peduli dengan kalian. Aku apresiasi sekali buat AFL dan rekan-rekan alumni yang hadir hari ini, semoga acara hari ini bisa memberikan manfaat, tidak hanya ke teman-teman saja, tapi ke kita semua, termasuk dosen, kami bisa belajar, teman-teman alumni juga bisa tahu dari adik-adiknya tentang kondisi perkulian sekarang. Mungkin itu saja, teman-teman, selamat belajar, menyerap sesuatu dari sharing ini, semoga bisa bermanfaat dan bisa memacu teman-teman untuk berkarya, berguna bagi masyarakat, bagi sesama ke depan. Mabir topik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya kembalikan ke MC ya. Terima kasih Mas Rangga untuk sambutannya. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Mas Aditya Permana, selaku person in charge of first year program of International Relations Binus University. The time and floor is yours. Baik, terima kasih Regina, teman-teman, dan seterusnya. Saya sampaikan juga selamat datang ya, kepada rekan-rekan IKHI, para alumni yang kami kasihi dan kami cintai, kemudian teman-teman FL, dan panitia, segena panitia yang sudah berusaha keras untuk mewujudkan acara yang kita tunggu-tunggu selama ini. Dan juga kepada teman-teman freshman ya, Minusian 2024. Selamat datang ke dalam acara ini ya, Live After IR, di mana kita akan membahas, saya kira sesi yang sangat penting ya, buat teman-teman. Saya hanya menyambung Mas Rangga saja tadi. Teman-teman, kemarin di sesi Mas Rangga menyampaikan banyak aspirasi ya, terkait keinginan teman-teman ya, untuk setelah lulus mau ngapain. Jadi, kita bisa belajar banyak dari teman-teman IKHI dan alumni. Seperti yang dikatakan Mas Rangga tadi, ya kita satu keluarga, sekali kita masuk ke dalam keluarga, tidak ada yang bisa memisahkan kita. Gitu ya Mas Rangga ya, kira-kira ya. Tidak ada I gitu ya Mas, di dalam IR ya, adanya we, just we. Oke, saya ucapkan juga terima kasih pada teman-teman dosen yang sudah bergabung ya. Ada Mbak Ayu, Mbak Ella, ada Mas Aji tadi saya lihat, dan banyak lagi ya, termasuk teman-teman nanti yang akan menjadi pembicara. Selamat datang juga untuk Agnes ya, sebagai mahasiswa berprestasi. Ini mungkin ada sedikit, sesuatu yang merbiasa ya, dalam dunia mahasiswa berprestasi kita ya. Kalau tidak salah, tiga tahun berturut-turut, mahasiswa berprestasi tingkat minus, dan tingkat Kopertis tiga, ya tingkat Jakarta dan sekitaran, itu diperoleh oleh mahasiswa HI minus. Ya, dari teman kita nanti ada Kak Agnes, sebelumnya ada Kak Patrick, dan sebelum-sebelumnya juga kita merajai hal-hal semacam ini gitu ya. Jadi itu hanya untuk menunjukkan juga bahwa selain kita pingin menyerap sesuatu yang sifatnya akademis, kita juga pingin berkontribusi ke dunia kerja ya, untuk diri kita sendiri, ataupun untuk orang-orang yang kita sayangi, kita juga bisa menunjukkan sesuatu yang lain daripada sekedar, OH itu nanti kerjanya apa. Tapi kita juga bisa berprestasi bahkan dari sejak kita berproses di dalam perkuliahan. Dan saya yakin ini akan sangat fruitful ya, sangat-sangat bermanfaat, sangat berfaedah untuk teman-teman nanti untuk mempelajari hal-hal yang semacam ini. Jadi yang perlu diingat adalah jangan cuma nyari kerjanya doang, gitu ya, tapi juga proses akademiknya yang kita jalankan sebagaimana mestinya kita sebagai akademisi. Begitu. Mungkin untuk tidak berlama-lama ya, karena saya yakin teman-teman freshman juga tidak sabar ingin melihat profil alumni kita yang luar biasa. Ini kebetulan yang kita undang adalah dari beberapa bidang kerja ya, tapi mungkin sebagai pengetahuan teman-teman juga, kita tidak hanya terbatas pada bidang-bidang kerja yang akan disampaikan oleh beberapa alumni kita. Akan sangat banyak, jadi nanti tolong teman-teman baru bisa tanya apapun yang terkait life after AR, prospektif karir, karena di antara kita sudah hadir teman-teman dari IKHI, mereka punya data, saya kira mereka juga punya mappingan untuk ketersenapan kerja. Jadi, jangan ragu untuk bertanya, ini adalah forum kalian, ini adalah forum kita semua. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan, acara saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Mas Aditya Permana untuk sambutannya hari ini. Kita akan langsung masuk ke sesi utamanya. Tapi sebelum itu, kita akan memulai dengan perkenalan pembicara. Total hari ini ada enam pembicara. Yang pertama itu Kak Afini Razi, binusian 2016, yang saat ini menjabat sebagai ketua Ikatan Alumni Hubungan Internasional Universitas Bina Nusantara. Lalu yang kedua ada Kak Yudhistira Krisma Hadi, binusian 2018, saat ini menjabat Technical and Administrative Officer di Indonesia Embassy di Antananarifo. Lalu yang ketiga ada Kak Ciko Fadilah Nawing, 2019, menjabat sebagai program asisten Micro Mentor Indonesia. Lalu untuk pembicara selanjutnya, ada Kak Pingkan Kutri Kenda, yang merupakan binusian angkatan 2017, yang saat ini menjabat bekerja di Market and Partnership Executive di Traveloka. Lalu selanjutnya, ada Kak Gisela Bianca, binusian 2017, yang saat ini menjabat sebagai asisten e-commerce manager di Unilever. Dan yang terakhir adalah Kak Agnes Isnafus Wondo, binusian angkatan 2021, yang saat ini merupakan mahasiswa prestasi binus universiti tahun 2020. Jadi, tanpa bahasa-bahasi lagi, mari kita sekarang masuk ke dalam mata acara kita, yaitu untuk yang pertama, kita akan mendengarkan sesi sharing dari Kak Afini Razi. Untuk Kak Afini Razi, waktu dan tempat dipersilakan. Halo, selamat sore ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran gak ya suaranya? Kedengeran ya? Iya, kedengeran Kak. Aku udah nitip materi sebelumnya, jadi aku perkenalan dulu ya. Nama aku Api, aku HI 2016, angkatan pertama, terus sekarang menjabat jadi ketua IKH binus universiti. Nah, sekarang aku kerja di sebagai community manager di Cookpad Indonesia. Makanya belakangnya roti karena berkaitan sama resep. Jadi, kalau yang suka masak, pasti tahu suka pakai cookpad. Oke, selanjutnya aku mau share tentang, kalau pekerjaan aku gak share ya di sini, maksudnya secara umum aku mau mewakili IKH untuk menceritakan perjalanan alumni-alumni kita, lalu apa aja yang dilakuin sama teman-teman IKH. mungkin bisa di-share materi. Oke. Oke, next. Jadi, IKH binus ini berdiri bulan November 2017. Jadi, waktu itu adalah momen di mana anak 2017 itu melakukan pelepasan. Jadi, kita suka bikin acara pelepasan di setiap angkatan. Jadi, sejauh ini udah ada 2017 sampai 2019 terakhir. kita bikin acara pelepasan sekalian meresmikan adanya Ikatan Alumni ini. Nah, Ikatan Alumni ini terdiri dari, strukturnya terdiri dari ini. Saya sebagai ketua, lalu ada Kak Jody sebagai sekretari general, ada Kak Cia sebagai sekretaris, Kak Hani sebagai Bendahara, lalu ada bagian eksternal, ada Jeremy, ada Tia, terus bagian internal ada Yudi dan Ayu Tiara. Ini sebagian besar 2016, cuma Kak Tia doang yang 2017. Nah, kita juga punya batch koordinator. Batch koordinator itu adalah koordinator angkatan, karena kita kan udah, alumni udah sampai 2019 nih. Untuk sekarang, yang baru ada koordinator angkatan itu 2017, namanya Kak Wijak, terus yang 2018 namanya Kak Lutfi Gunawan. Nah, 19 kita masih belum punya kesempatan untuk mencari siapa batch koordinatornya. Nanti akan, kita bakal sampaikan selanjutnya. Next. terus kalau untuk tujuan IKH ini apa sih? Sebenarnya intinya cuma tiga, yaitu untuk hubungan kekeluargaan kita sama lain. Jadi, seperti yang Mas Rangga bilang dan Mas Adik bilang, bahwa HI Binus itu bukan cuma teman-teman alumni doang atau teman-teman mahasiswa doang atau dosen doang, tapi kita semua adalah satu keluarga HI Binus. Terus, yang kedua adalah kita ingin menumbuhkan rasa memiliki kebanggaan terhadap alam matah kita yaitu Binus University. Karena ini sangat penting ya untuk bisa bermanfaat ke depannya terkait dengan pengalaman, apa ya, experience kalian dalam bekerja nantinya. Terus, yang ketiga adalah kita IKH ini adalah perkumpulan untuk mengoptimalkan sumber daya alumni sebagai mitra pembangunan nasional. Mungkin kalau pembangunan nasional terlalu luas ya, tapi di dalam ruang lingkup yang kecil aja kita bisa menjadi mitra gitu. Salah satunya dengan adanya adik-adik yang baru masuk ini, kita bisa berbagi dari kakak-kakakak yang sudah punya pengalaman bekerja gitu. Next. Ini beberapa aktivitas yang sudah kita lakukan yaitu aktivitas internal, kita waktu itu ada sharing juga sama kayak gini, tapi versinya di tengah-tengah kijang gitu. Ini semuanya adalah kakak-kakak alumni yang mewakili pekerjaannya masing-masing. Terus, kalau di online-nya kita pernah bikin sharing session tentang broadcaster, tentang jurnalis dari alumni HI Binus yang bekerja di media. Next. terus aktivitas internal lainnya juga kita pernah bikin workshop yang juga mengundang alumni kita yang punya experience di bidang yang kita pengen angkat. Kayak workshopnya itu adalah digital marketing, kita mengangkat salah satu alumni kita yang bekerja di bidang tersebut. Terus, kalau yang serame-rame ini yang ada Mas Adi itu di paling depan itu kita lagi apa namanya pelepasan. Nah, ini tahun 2017 nih. Jadi, waktu pertama kali diresmikan. Next. Selanjutnya ini aktivitas yang eksternal. Jadi, yang eksternal itu kita bekerja sama sama pihak lain. Yaitu yang pertama kita pernah bikin tahun 2017 pernah bikin kegiatan sosial sama komunitas Dream and Hope. Jadi, kita bikin apa namanya memanfaatkan apa sih kardus dan barang-barang bekas lainnya untuk bisa dimanfaatkan oleh adik-adik kita yang bersekolah di sekolah anak jalanan. Dan yang terakhir adalah kita pernah kerjasama sama namanya Mbak Jasmine Putri orang-orang dari Greenpeace. Jadi, kita sharing gimana pengalaman dia bekerja di Greenpeace terus bagaimana dia membawa isu-isu lingkungan dan sebagainya. Next. Sebenarnya ini bisa nggak dibilang sebagai sesuatu yang konkret ya. Jadi, ini sebenarnya adalah data yang kita asumsikan. Kenapa? Karena sejujurnya dalam IKH ini memang pengumpulan data kita dan integrasi data memang masih banyak kurangnya. Jadi, mohon dimaklumi, tapi dalam data-data yang selama ini kita punya, kita punya beberapa asumsi lah terkait berapa persen sih orang yang kerja di industri, di beberapa industri. Nah, yang paling banyak memang adalah private sector. Mungkin karena semakin tingginya kita sekarang udah penggunaan digital ya, jadi banyak orang yang sekarang teman-teman alumni bekerja di private sector. Isinya ada apa aja sih? Ada startup, ada banking, ada multinational corporation, ada consulting, ada agensi, ada tech company misalnya ya. Terus di media, kita juga nggak terlalu banyak sebenarnya teman-teman alumni yang kerja di media, di NGO, ataupun government gitu. Cuman ke depannya, kita nggak pernah bisa tahu lah ya, siapa tahu nanti teman-teman berikutnya, kita kan baru berapa angkatan dari 2019 sampai 2020. Nah, perjalanan karirnya masih panjang, jadi maksudnya siapapun akan bisa berkontribusi di bagian bidang manapun. Tapi sejauh ini memang didominasi sama private sector. Next. Ini adalah beberapa squad-squad kita di setiap angkatan, teman-teman bisa intip kakak-kakaknya kerja di mana aja sih, gitu. Ini dari 2016, ada Kava Adel, ada Vidya, ada Yudi, ada Wildan, dan ada Rudy. Jadi mereka mewakili beberapa, ada yang di bank, ada yang jadi analis di salah satu communication consultant, terus ada yang kerja di Kemenlo, terus ada yang jadi jurnalis di Reuters, beserta di Blibli sebagai data analis. Next. Terus di 2017, ada yang kerja di perusahaan Perancis, namanya Kayoga, habis itu ada Minori, dia bekerja di BUMN, di Dirigentara Indonesia, habis itu ada Kak Steven, dia jadi area koordinator Jakarta, ada Gabriel Gusti Tanji Arang, ada Thomas Noto, yang sekarang kerja di FPJI, dan juga ada Ayu Aisah. Next. Lalu di 2018, ini cukup beragam, misalnya ada Kak Lutfi Gunawan, yang sekarang kerja di Microsoft, ada Kak Elizabeth, kerja di Gojek, ada Kak Febi Ramadhani, sebagai talent koordinator di Gojek, ada Kak Sonin, namanya Tri Ananto Joko, wujak sono, tapi panggilnya Sony. Dia sebagai CSR, representatif di Tiptop, lalu ada Kak Yumiko, yang kerja di Fox Network News. Next. Lalu di 2019, mungkin datanya belum terlalu banyak, ya kalau anak 2019, jadi berdasarkan informasi yang masuk, ada Kak Kak yang, Kak Anita, misalnya kerja di salah satu di perusahaan internasional, namanya Palladium, terus ada Kak Ferdias, yang jadi konsuler asisten di Embassy of the Republic of Korea, terus ada Marcella Winata, kerja di UNDP, dan ada Bona Christian, yang sekarang kerja di DPRR. Next. Dari Kak Kak itu, sebenarnya sebagai besar, aku kenal hampir 100%, aku kenal orang-orang ini, dan aku tahu bagaimana mereka di kampus selama ini. Jadi, kenapa sih mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang menurutku cukup baik lah ya, untuk starting career gitu, karena mereka adalah orang-orang yang mengandalkan koneksinya, terus mereka mengandalkan koneksi dari internship sama aktif di organisasi. Jadi, tiga hal itu adalah suatu hal yang penting. Kenapa? Karena orang yang cepat mendapatkan pekerjaan, sejauh ini adalah orang-orang yang punya experience itu. Karena kalian pasti ditanya, kalian selama kuliah ngapain aja, terus kalian selama kuliah, apa sih yang kalian berikan di organisasi kalian, atau di komunitas kalian, organisasi ini tidak hanya tertutup di dalam BINUS aja ya, kalian bisa lakukan ini di luar BINUS University, mau ke luar negeri, mau kemanapun, kalian bisa lakukan itu. Dan lakukan sebanyak-banyaknya, karena dengan itu sangat mudah untuk, bukan mudah dari kerja sih, lebih tepatnya, kalian jadi punya nilai lebih di dunia kerja. Itu yang pengalaman yang aku rasakan, dan teman-teman yang namanya ada di situ pun adalah orang-orang yang ada di organisasi, atau mereka punya pengalaman di tempat magangnya, sehingga mereka bisa berlanjut untuk bekerja di tempat tersebut, atau mereka dapat relasi untuk bekerja di tempat yang lebih baik. Nah, kenapa achievement ini aku merahin? Sebenarnya bukan yang yang penting, dia adalah part of juga, tapi kadang-kadang achievement itu juga nggak bisa terbantu jika kita nggak punya koneksi. Jadi, mau kalian jadi mahasiswa prestasi, mau kalian mau IPK-nya 4,0, ini pengalamanku ya, karena aku banyak ngobrol sama teman-teman yang IPK-nya juga 4, atau 3,9 juga, 3,8, tapi mereka juga punya kesulitan karena nggak punya pengalaman organisasi. jadi ini tips-tips buat teman-teman nanti ke depannya kalau misalnya mumpung masih baru memasuk kuliah, jadi aktif, banyak aktif sama kegiatan-kegiatan yang bisa mengasah skill kalian sehingga kalian punya nilai jual gitu. Udah sih, dari aku itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Oh ya, ini kalau mau connect, bisa follow Instagram-nya Ika Hibinus, ada line ad-nya juga, atau kontak aku pribadi di Instagram juga lah. Sekian dari aku, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Afini untuk sharing-nya. Kita langsung lanjut ke pembicara kedua. Ada Kak Yudistira Krisma Hadi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Halo teman-teman, kedengaran suaranya kan ya? Kedengeran Kak. Oke, selamat pagi dari Madagaskar dan selamat sore mungkin teman-teman di Jakarta semuanya ya. Kenalkan, nama saya Yudistira Krisma Hadi. Saya alumni Hibinus Angkatan 2018. Ya, mungkin hari ini saya bisa sharing sedikit ke teman-teman semua sambil mencaparkan beberapa hal yang mungkin saya sampaikan. Mungkin powerpoint-nya bisa tolong siapkan. Oke. 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 Kenapa sih dulu saya itu milih jurusan hubungan internasional? Sebenarnya dulu waktu SMA itu waktu mencari kurian cuma dua sebenarnya impian saya. Yang pertama itu saya pengen kerja di luar negeri. Yang kedua saya itu pengen kerja tapi sambil keliling dunia juga. Nah terus saya cari-cari jurusan apa kayaknya yang cocok itu mungkin HI karena bisa pergi ke macam-macam negara terus bisa keliling dunia juga. Makanya saya dulu pilih HI. Oke. Next. Nah terus setelah saya masuk ke HI itu apa aja sih yang saya pelajarin? Kebetulan dulu waktu saya kuliah itu untuk penjelusan saya ambil streaming trade dan diplomasi. Beberapa ilmu yang saya pelajarin itu yang pasti adalah ilmu politik baik itu dalam atau kemudian negeri terus juga ada ekonomi terus juga ada hukum juga jadi intinya HI itu ya meng-cover beberapa macam ilmu yang ada di dunia internasional. Terus ilmu mudasar juga saya juga belajar studi regional waktu itu dulu saya pilihnya regional Eropa sama Amerika tapi entah kenapa sekarang saya nyasarnya malah di Afrika. Terus untuk bahasa juga bahasa ini menurut saya pelajaran yang terkesan waktu kuliah itu dulu kayak nggak penting-penting banget tapi pas setelah saya di dunia pekerjaan sekarang bahasa ini merupakan yang saya rasakan paling penting. Dulu itu saya belajar bahasa Pransis dan bahasa Spanyol karena pas kurikulum angkatan saya itu kalau nggak salah masih dikasih dua pilihan bahasa kalau teman-teman mungkin hanya satu sekarang ya tapi apapun itu coba kalian pelajari sebaik-baiknya karena nanti pasti bakal digunakan banget ke kalian cari kerja next nah terus selain kuliah di dalam kelas itu saya juga ada beberapa pengalaman lainnya di luar perkulian biasa yang pertama itu model itu lombanya yang identik dengan anak HI banget jadi semacam lomba sidang forum PBB gitu saya itu tiga tahun pertama kuliah tiap tahunnya pasti selalu ikut lomba sekali jadi tahun pertama kedua ketiga selalu ikut lomba tahun keempat saya ibaratnya pensiun lah karena saya fokus sama magang dan skripsi lalu juga selain ikut lomba-lomba saya juga ikut himkunan mahasiswa himhi lalu saya tahun pertama sebagai aktivis dan tahun kedua saya di divisi riset dan pengembangan lalu selain himkunan saya juga mengikuti magang atau internship waktu dulu itu saya internship di kementerian luar negeri di direktorat Eropa Eropa 2 kalau nggak salah ya dengan adanya magang ini juga benar seperti yang kata Kak Afi tadi bilang disini dapat banyak koneksi dan ini bermanfaat untuk saya mencari pekerjaan di masa berikutnya nah next nah selalu sekulia itu saya ngapain yang saya lakukan apa sih pertama wisuda dulu wisuda itu saya itu bulan Desember tahun 2018 terus ijazah keluar itu kalau nggak salah bulan Januari 2019 nah ijazah keluar itu saya langsung tancap gas saya langsung melamar pekerjaan nah dulu waktu saya magang itu saya sempat banyak relasi dengan para diplomat yang ada di sana terus saya dapat info ada lowongan untuk tes internal di kementerian luar negeri makanya saya langsung dapat ijazah langsung mengajukan lamaran ke kementerian luar negeri untuk mencari pekerjaan di sana nah bulan Januari saya masukin berkas lalu di bulan Februari saya lolos relasi berkas dan ikut tes tertulis tertulisnya itu ada hampir hampir miris sebenarnya kayak tes CPNS gitu jadi ada tes ilmu politik dalam dan luar negeri terus juga tes bahasa Inggris terus juga waktu itu saya ambil juga tes bahasa Perancis karena kebetulan waktu itu diminta bahasa lain sering bahasa Inggris dan yang berikutnya itu tes yang keempat ada tes komputer dasar terus habis tes tertulis di bulan Maret saya lanjut lagi ke tahap wawancara dengan para diplomat yang ada di Kemudu Jakarta lalu di bulan April saya ikut psikotes di rumah sakit Angkatan Darat 300 Broto lalu bulan Mei itu saya wawancara dengan pihak KBRI di Madagaskar dan bulan Juni itu saya ikut di club di posti club Kemlu yang ada di Semayan depan Science City bulan Juli saya langsung mendapat surat penugasan dari Kemlu dan langsung saya dikirim ke Madagaskar untuk yang mungkin kalau teman-teman kalaunya Madagaskar itu cuma film kartun doang tapi tata ada bener negaranya itu bener-bener ada oke next nah jadi kayak tadi sudah disebutin sama MC bahwa jabatan saya itu sekarang saya menjabat sebagai Technical and Administrative Officer pekerjaan saya ini sebenarnya sudah tertera dalam Vienna Convention 1991 1861 mengenai Diplomatic Relations selain itu juga di dalam negeri tercatat di dalam Permenlu Menteri Luar Negeri kan namanya terlalu panjang sebenarnya ini nama resminya Technical Affirmative Officer tapi di Indonesia sendiri pekerjaan saya ini sering disebut dengan sebutan Local Staff nah Local Staff ini apa? sebenarnya Local Staff ini adalah unsur penunjang atau supporting staff di kantor-kantor diplomatik Indonesia di seluruh dunia nah jadi untuk Local Staff itu adalah unsur penunjang dan ada juga unsur pimpinan seperti gubes dan unsur pelaksana seperti diplomat-diplomat yang mengapalai fungsi-fungsi ada di dalam KBIP untuk pendaftaran pekerjaan ini sendiri itu tidak perlu ikut CPNS karena ini merupakan internal dari Kemlu dan pembukaan ini setiap tahun selalu ada dan kita itu ditugaskan selalu ke langsung ditugaskan ke luar negeri jadi kita nggak pernah di Kemlu Jakarta jadi kalau kita terima langsung dikirim ke luar negeri next apa saja tugas-tugas dari Local Staff ini sebenarnya kita membekan lima prinsip yang pertama observing jadi kita harus mengenali negara dimana kita ditugaskan dan kedua reporting kita harus memberikan info up to date kepada para Home Staff Home Staff ini adalah nama lain dari diplomat lalu juga ada monitoring dimana kita harus selalu mengawasi keadaan terkini lalu juga ada networking kita harus meneriasi baik itu dengan birokrasi pemerintah di sini maupun stakeholders lainnya dan yang terakhir ada coordinating dimana kita harus selalu bersinergi atau satu suara dengan Home Staff yang ada di KBRI next nah di KBRI sendiri ini ada beberapa fungsi saat ini sendiri saya menjabat di mengisi di fungsi politik jadi saya banyak perurusan itu pekerjaan sehari-hari dengan Kementerian Lurian Negeri di Madagaskar maupun juga Kementerian Pertahanan ya pokoknya lebih bersifat politik sisanya ada fungsi lainnya yang seperti teman-teman bisa lihat next nah selesai kurang lebih saya sudah satu tahun di sini pengalaman yang saya dapet ini ada banyak hal yang pertama itu saya bisa bertemu sama tokoh-tokoh penting seperti selesai Kepala Negara seperti teman-teman bisa lihat di sini saya pernah bertemu dengan Perdana Menteri juga Menteri Pertahanan di sini bahkan saya dengan petinggi-petinggi di negara Madagaskar sendiri saya juga pernah waktu itu mendampingi Menteri BUMN Indonesia waktu itu Burini Sumarno yang sedang berkunjung ke Madagaskar untuk bertemu dengan Presiden saat itu saya penerjemah next nah yang kedua saya juga bener-bener impian saya itu bisa tercapai banget saya selain kerja di dalam ruangan di kantor saya juga bisa berpetualang saya bisa ke macam-macam negara ke tempat-tempat baru yang belum saya kunjungin itu kalau teman-teman lihat di pojok kiri fotonya itu binatangnya lemur itu binatang yang di film Madagaskar yang jadi King Julian next nah yang terakhir adalah lingkup kerja global jadi saya di sini itu terbiasa kerja nggak cuma sama Indonesia tapi juga di KB ini juga orang-orang lokal di Madagaskar rekan-rekan kerja saya terus juga saya juga berrelasi dengan birokrat pemerintahan di sini dan juga para pengusaha-pengusaha yang ada di sini jadi networking saya bisa semakin luas juga next ya demikian yang bisa saya sampaikan terima kasih oke terima kasih Kak Yudis luar biasa sharing sessionnya pada siang ini kita selanjutnya lanjut ke pembicaraan nomor tiga Kak Ciko Fadilah Nawin untuk waktu dan tempat dipersilahkan oke halo selamat sore semuanya teman-teman binusian 2024 ya selamat sore juga saya ucapkan buat tadi ada Mas Adir dan juga Kakak-kakak alumni semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu di masa pandemi ini oke jadi aku juga di sini mau sharing nih pengalaman aku ke teman-teman tapi mungkin beda dari Kak Yudis yang udah siapin PPT kalau aku mungkin lebih ke kita ngobrol-ngobrol santai aja kali ya oke jadi yang pertama aku mau cerita dulu nih kenapa sih sebenarnya aku tuh milih HI untuk kuliah teman-teman di sini juga pasti udah pernah ngalamin ya kalau aku sih sebenarnya dari awal itu belum pernah kepikiran sama sekali sebenarnya untuk kuliah di HI tapi ya singkat cerita jurusan yang aku pengenin itu mungkin belum rejeki aku jadi sampai akhirnya aku gak tahu kenapa kayak tiba-tiba kepikiran aja saya mau masuk HI gitu nah tapi apa yang sebenarnya terlintas di pikiran saya saat saya sendiri tuh bilang kalau saya mau kuliah di HI itu adalah kepikiran selalu saya pengen jadi diplomat saya pengen jadi diplomat gitu oh kalau misalnya mau kerja jadi diplomat kuliahnya ngambilnya HI gitu nah jadi itu yang sebenarnya nganterin saya kenapa saya sampai bisa kuliah di HI tetapi singkat cerita sampai akhirnya saya sudah mulai kuliah nih di HI udah belajar jalan 1-2 semester saya akhirnya jadi nyadar bahwa sebenarnya di HI itu teman-teman gak cuma bisa jadi diplomat aja gitu teman-teman tuh bisa banget eksplor peluang-peluang lain bahkan tadi data dari apa yang Kak Afi udah tunjukin juga kan ternyata banyak banget nih alumni-alumni dari HI Binus yang pekerjaannya tuh beragam banget ada yang kerja di kedutaan seperti Kayudis ada juga yang kerja di startup dan banyak lah pokoknya di perusahaan-perusahaan lainnya gitu nah aku sendiri selama di HI itu jujur belajar banyak banget banyak banget ilmu yang juga aku dapat banyak banget menambah relasi dan lain-lain untuk streaming dulu aku ngambilnya trade and business diplomasi perdagangan dan diplomasi internasional jadi kenapa aku pilih trade karena saat itu aku enjoy banget mempelajari itu kayak dari aku sendiri ngerasa itu tuh sangat seru banget dan banyak banget yang bisa dipelajarin nah selain itu selain juga mata kuliah-mata kuliah di HI yang menurutku menarik banget kalau misalnya ditanya kira-kira skill apa sih sebenarnya yang akan kita dapat di HI gitu nah kalau menurut aku sendiri dari pengalamanku kuliah di HI aku ngerasa yang paling terlatih tuh skill komunikasi tapi dari dua segi gitu yang pertama skill komunikasi secara tertulis karena nanti teman-teman selama nanti akan kuliah di HI akan banyak banget nulis sama yang kedua itu skill berkomunikasi dalam bentuk verbal berbicara gitu karena pokoknya seru banget deh nanti teman-teman aku gak tau mungkin semester 3 atau semester 4 akan ngerasain yang namanya kita simulasi sidang PBB sidang PBB nah itu bener-bener seru-seru banget nanti teman-teman akan ngerasain sendiri gitu dan setelah dari HI gitu kalau misalnya ditanya peluang kerjanya kira-kira apa aja atau misalnya kalau misalnya saya kuliah HI karirnya bisa melanjutkan kemana aja seperti yang aku bilang di awal peluangnya itu banyak banget nah aku sendiri sekarang bekerja di NGO internasional namanya Mercy Corps kalau teman-teman pernah denger jadi Mercy Corps Indonesia adalah sebuah NGO yang bergerak di bidang humanitarian tetapi intervensinya itu ada dari beragam sektor gitu nah aku sendiri program yang dimana sekarang tempat aku kerja itu lebih ke pemberdayaan masyarakat tetapi melalui sektor ekonomi jadi kita ngasih intervensi dalam bentuk financial inclusion yaitu yang namanya Micromentor Indonesia nah Micromentor Indonesia itu apa sih Micromentor Indonesia itu adalah basically dia itu sebuah website yang bisa mempertemukan entrepreneur dan juga mentor bisnis gitu supaya mereka bisa berkolaborasi dan bisa mengembangkan bisnisnya dengan lebih baik lagi gitu nah sebenarnya kalau misalnya ditanya kenapa kok aku in the end bisa kerja di NGO gitu nah satu yang mau aku sampaikan ke teman-teman adalah selama teman-teman kuliah HI pastikan bahwa teman-teman itu sebenarnya tahu minatnya mau dimana passionnya dimana suka belajar apa pengennya tuh nyari pengalaman di bidang apa karena HI itu sangat luas banget teman-teman jadi basically teman-teman tuh bisa jadi apa aja yang teman-teman mau tetapi selagi teman-teman sendiri tahu minatnya mau kemana gitu nah aku sendiri sebelum kerja di NGO setelah lulus di magang juga sebelumnya aku di NGO juga gitu cuma bedanya dulu waktu aku magang itu NGO-nya di sektor kesehatan sedangkan yang sekarang NGO-nya lebih ke ekonomi nah selama aku magang dan juga belajar banyak banget di HI kalau aku sendiri aku ngerasa bahwa aku minatnya itu memang di komunikasi gitu jadi selama aku kerja sorry selama aku nyari-nyari kerja selama aku misalnya nyari tempat magang atau nyari tempat-tempat yang memang dimana aku mau nyari pengalaman itu tuh aku selalu nyari yang memang bidangnya tuh di komunikasi gitu dan aku merasa terbantu banget karena dari aku kuliah HI dan sekarang dimana tempat aku kerja itu fondasi-fondasi yang aku dapat dari HI itu kepake banget seperti yang tadi aku bilang yang pertama itu skill menulis dan juga skill dalam berbicara gitu menyampaikan sesuatu gitu nah mungkin aku mau kasih sedikit gambaran sih ke teman-teman tentang kerja di NGO itu gimana sih gitu nah yang pertama karena karena di NGO itu biasanya orang-orangnya itu terbatas gitu gak sebanyak misalnya perusahaan swasta lainnya kalian itu akan gak hanya akan menguasai satu skill aja gitu tapi juga akan belajar banyak banget skill-skill lainnya gitu misalnya kayak aku aku sekarang megangnya program assistant basically aku in charge juga untuk digital marketing aku juga in charge untuk partnership aku juga in charge untuk administration gitu jadi bener-bener bisa banget untuk mengembangkan skill ke lebih banyak cabang gitu nah yang kedua keuntungan kalau misalnya teman-teman itu nanti memilih untuk bekerja di NGO internasional teman-teman bisa banget dapat peluang untuk memperluas relasinya gak hanya di kolega-kolega dari sesama NGO yang ada di Indonesia tapi juga NGO yang ada di luar Indonesia gitu nah yang terakhir adalah yang membedakan kalau misalnya kita bekerja di NGO adalah kita bekerja untuk memberi impact ke society gitu jadi teman-teman bekerja sambil memberikan kontribusinya ke apa namanya masyarakat sekitar gitu jadi teman-teman bisa mengaplikasikan ilmu yang teman-teman udah pelajarin di HI ke masyarakat sekitar gitu sih ke sepertinya kurang lebih itu aja sih kalau dari saya mungkin nanti kalau ada yang kurang lengkap informasinya nanti teman-teman mungkin akan di fill in dari teman-teman alumni yang lain seperti itu terima kasih teman-teman saya kembalikan ke moderator oke terima kasih untuk Kak Ciko untuk sharing-sharingnya dan juga tips-tipsnya tadi dan selanjutnya kita akan lanjut ke pembicara berikutnya ada Kak Pinkan Putri Kenda yang merupakan binusian binusian lulusan tahun 2017 waktu dan tempat dipersilahkan ya terima kasih sebelumnya selamat sore buat teman-teman yang baru join masuk di binus di HI binus dan selamat sore juga buat seluruh dosen yang saat ini hadir dan teman-teman alumni yang lain oke sebagai perkenalan namaku Pinkan Putri Kenda aku binusian 2017 dan saat ini bekerja di Travoloka mungkin teman-teman sebelumnya teman-teman alumni sudah menyampaikan jadi apa saja yang dipelajari apa saja yang didapatkan selama kuliah di jurusan HI binus nah mungkin aku akan lebih cerita bagaimana aku mengimplementasikan modal yang aku punya selama belajar kurang lebih hampir 4 tahun di HI binus dan bagaimana aku mengolah semuanya itu untuk menjadi bekal awal karena kan sebagai teman-teman yang baru masuk kuliah ya kita basically ketika kita S1 banyak yang kita pikirkan bahwa kita harus mendapatkan pekerjaan tapi kan pekerjaan ini lingkupnya luas nah dan saat ini aku sih sangat-sangat enjoy bekerja di Travoloka di salah satu e-commerce karena dari segi lingkungan itu sangat-sangat milenial sekali jadi benar-benar jiwa muda banget tetapi bagaimana cara kita benar-benar mengeksplore modal yang kita punya yang kita dapatkan di HI untuk diterapkan ke lingkungan pekerjaan kita nah waktu itu aku kuliah mengambil jurus streaming trade and diplomacy jadi diplomasi dan perdagangan yang paling berdampak ketika aku selesai kuliah yaitu yang pertama negotiation skill dan lobbying skill karena ketika kita belajar HI apalagi kita belajar diplomasi kita benar-benar akan mendapatkan skill negotiation dan lobbying dimana kalau kita bekerja di bagian bisnis di bidang bisnis negotiation dan lobbying ini sangat-sangat diperlukan dan aku benar-benar sangat-sangat bersyukur karena sudah belajar HI dan HI menerapkan banyak-banyak skill negotiation skill dan lobbying skill oke kita lanjut ke selanjutnya jadi ketika kita belajar negotiation skill benar-benar disini kita akan belajar juga tentang ekonomi jadi ketika kalian di HI kalian akan banyak mendapatkan pelajaran tentang ekonomi Indonesia ekonomi luar negeri dan ketika kita belajar ekonomi menurut aku penting untuk kita pahami karena ketika kalian bekerja di bidang bisnis apalagi bisnis ini di bagian e-commerce kalian tuh benar-benar harus memantapkan memantapkan dari segi pengetahuan ekonomi kalian nah jadi ketika kita berkecimpung di perusahaan yang bisa dikatakan punya tujuan untuk meng-increase atau mengembangkan ekonomi negara atau perusahaan yang benar-benar mengejar investasi kita harus benar-benar memantapkan pemahaman ekonomi baik Indonesia maupun luar negeri karena kalau berbicara investasi otomatis ada banyak investor dari luar negeri dan selain itu yang paling berdampak banget ketika aku benar-benar mendalami mata kuliah ekonomi di streaming trade ini trade and diplomacy itu membantu aku ketika aku melakukan negosiasi dengan partner karena untuk saat ini role aku adalah market and partnership jadi disini aku bekerja untuk bagaimana cara meningkatkan bisnis dan bagaimana cara aku mengelola kerjasama sama partner yang lain karena economic knowledge itu sangat membantu ketika we have to face a project yang mana harus ada analisa harus kita menganalisis keadaan ekonomi sekarang itu seperti apa gitu nah jadi banyak banget mata kuliah-mata kuliah di HI yang sangat membantu aku ketika aku terjun di lapangan kerja karena sebenarnya benar kita akan mengimplementasikan apa yang kita belajar selama kita kuliah itu bukan saat interview bukan saat interview kerja atau saat kita mau cari kerja tapi ketika kita melakukan pekerjaan kita part yang paling unik yang aku rasakan HI BINUS ini ketika aku belajar HI ya bisa dikatakan merubah karakter aku jadi ketika kalian belajar di perkuliahan HI ini kalian akan mendapatkan banyak sekali teori tentang hubungan internasional ada realisme liberalisme dan masih banyak lagi dan part yang paling unik adalah teori-teori IR yang aku pelajari sangat membantu ketika aku terjun ke lapangan kerja karena aku bisa melihat person to person menggunakan teori HI jadi yang unik adalah ketika aku bekerja aku itu adalah seorang yang liberal tetapi temanku yang sama yang di tim yang sama ternyata dia realisme seperti itu jadi kita dapat melihat keunikan-keunikan dari teman-teman kerja kita dengan menerapkan teori-teori HI dan itu sangat-sangat bisa kukatakan sangat-sangat membantu dari cara aku berbaur dan beradaptasi dengan teman kerja karena ketika aku melihat oh mereka ternyata orangnya lebih liberal ya mereka tuh lebih meningkatkan kerjasama sama tim yang lain supaya projek ini berhasil jadi aku bisa beradaptasi dengan baik dan bisa dikatakan seperti yang sudah Kak Ciko sampaikan kita benar-benar diajarkan untuk menulis dengan baik berbicara dengan baik karena ketika kalian belajar HI kalian akan mengetahui bagaimana cara mengkritik orang in a positive word in a positive way sehingga benar-benar ketika kita ada di tempat umum kita itu well mannered dan ketika karakter HI itu mengubah pribadi kita kita akan dipandang benar-benar sangat apa ya bisa dikatakan elegan ketika kita berdiri di depan umum karena kita tahu cara mengungkapkan apa yang akan kita sampaikan dengan kata-kata yang benar dengan kata-kata yang tidak menyinggung pihak yang lain jadi seperti yang Kak Ciko bilang kalian akan banyak mendapatkan tugas-tugas yang dimana kalian harus menyusun isai dan menyusun summary jadi benar-benar akan diajarkan bagaimana cara kita mengolah setiap kata-perkata menjadi satu satu apa ya satu informasi atau satu kritikan yang mengandung positif positif way yang mengandung hal-hal positif sehingga ketika aku pun berdiri di saat presentasi di sebuah proyek yang besar dan di hadapan orang-orang yang bisa dikatakan besar di perusahaan tersebut aku benar-benar menunjukkan bahwa oh anak HI ternyata bisa juga ya bekerja di bidang bisnis ternyata anak HI itu dia modalnya gak cuman berpikir untuk menjadi diplomat karena sejujurnya mungkin sama yang kayak Kak Ciko bilang bahwa ketika masuk HI oke aku mau jadi diplomat aku mau jadi diplomat aku mau kerja di kementerian di kedutaan tetapi seiring berjalannya waktu ketika kalian melewati setiap proses di perkuliahan HI ini kalian akan menemukan jati diri kalian yang sebenarnya kalian akan menemukan passion kalian dimana karena teori-teori yang akan kalian pelajari mata kuliah yang akan pelajari itu HI itu luas kita akan belajar sejarah kita akan belajar ekonomi kita akan belajar negosiasi kita akan belajar tentang banyak hal yang ternyata kita di satu titik tuh kalian akan ah nanti gue mau cari kerjaan di bidang ini ah jadi kalian akan mulai memantapkan dan bahkan ada beberapa teman yang ternyata dia passionnya itu di bidang bahasa dan ketika dia benar-benar menggeluti bahasa tersebut dia bekerja di tempat yang menggunakan bahasa itu misalkan ada teman kita yoga dia belajar dia bekerja di perusahaan Perancis nah jadi satu pesan yang mungkin bisa aku sampaikan bahwa kalian jangan menganggap bahwa setiap mata kuliah ataupun setiap tugas yang diberikan itu sebuah beban tapi jalanilah dengan enjoy karena kalian akan berasa dampaknya itu ketika kalian lulus dan aku sangat-sangat berasa banget ketika aku lulus negotiation skill lobbying positive words dan teori-teori yang diberikan itu sangat membantu aku ketika aku beradaptasi di lingkungan kerja karena lingkungan kerja yang akan kita hadapi ini bisa dikatakan apa ya mungkin bisa dikatakan keras karena kita bersaing bukan hanya sesama teman angkatan kita tapi ada juga di universitas-universitas lain sehingga kalian jangan pernah membuat segala sesuatu yang akan dihadapi nanti menjadi beban agar supaya ketika kalian akan melangkah maju untuk memasuki dunia lapangan kerja kalian benar-benar akan mendapatkan bahwa setiap pelajaran-pelajaran yang diterima itu berharga ada nilainya dan nilai-nilai yang kalian akan ambil semuanya itu aku percaya nilai positif karena ketika aku pun lulus dari HI mata aku terbuka jadi bukan cuman aku ingin menjadi diplomat tetapi banyak banget kesempatan untuk anak HI selagi kalian benar-benar menikmati semua pelajaran-pelajaran yang ada gitu sih kalau dari aku mungkin kalau memang ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan karena untuk sekarang sih kan kita lagi sharing juga jadi mungkin nanti bisa ditanyain kalau memang ada yang penasaran gimana cara masuk ke e-commerce dan apa saja yang diperlukan untuk masuk ke e-commerce itu bisa nanti ditanyain aja jadi jangan malu-malu disini kita untuk sharing untuk discuss bareng dan semoga apa yang aku sharing ini juga dapat menjadi sebuah modal awal supaya teman-teman juga yang bermasuk ini gak takut untuk melangkah ke HI BINOS karena percayalah HI BINOS itu sebuah modal yang besar buat hidup aku kalau aku mungkin gak di HI BINOS mungkin aku tidak akan bekerja di tempat aku yang sekarang ini yang bisa dikatakan ini salah satu achievement yang aku gak sangka sih bisa masuk disini tetapi karena modal yang sudah aku terima aku olah dengan baik aku explore dengan baik aku perkuat dengan baik sehingga semua yang gak pernah aku bayangkan bisa aku terima saat mungkin dari aku itu aja sih so thank you guys oke terima kasih untuk Kak Pingkan untuk sharing-sharingnya dan cerita-ceritanya juga tadi yang cukup menarik selama kuliah dan juga perjalanannya untuk sampai di karirnya yang sekarang dan sekarang kita akan lanjut secara kita yang selanjutnya ada kaji saya lebihan dan kaji halo halo Kak Gisela halo ya suara aku udah kedengaran kan ya ya sudah oke halo semuanya thank you banget udah dikasih waktunya juga buat sharing-sharing hari ini selamat sore buat Mas Rangga Mas Adit Mas Mbak Dosen yang lainnya selamat teman-teman Panitia dan Nali namaku Gisela Bianca atau biasa dipanggilnya Bianca nah mungkin kalau aku agak beda ya sama teman-teman yang lain soalnya aku bekerja di Unilever dimana dia itu sebuah perusahaan FNCG nah mungkin kalau kalian agak gak familiar dengan Unilever mungkin kalian tahu brand-brand Unilever seperti Bango Sunseal Clear yang biasa kalian pakai sehari-hari nah kalau dari aku kenapa sih awalnya pengen masuk ke HI gitu pasti sama sih kayak teman-teman yang lain sama kayak kakak yang tadi udah sharing juga kalau pas masuk itu pasti pengennya pengen jadi diplomat terus misalnya pengen keliling dunia karena kan kayaknya kerjaannya tuh pasti pindah-pindah MSC gitu kan kalau saya udah jadi diplomat tapi sama juga seperti yang kakak-kakak lainnya pas udah dijalanin masuk ternyata banyak banget yang bisa kita eksplor gitu gak cuman HI doang eh gak cuman diplomat doang mas Tukur gak cuman diplomat doang yang bisa kita yang apakah rini yang bisa kita temukan setelah lulus dari HI gitu nah kalau dulu itu aku ngambil streamingnya di MSC gitu mungkin yang lain kan tadi thread ya aku beda sendiri lagi juga jadi di MSC ini tuh sebenarnya ngapain sih streamingnya nah di MSC ini kita tuh belajar kalau kalian tahu nih sebenarnya di sebuah negara itu pasti kan kalau yang influence paling banyak itu government gitu kan tapi sebenarnya gak cuman government doang yang meng-influence hal-hal yang terjadi di sebuah negara gitu jadi MSC itu adalah salah satu sektor yang punya pengaruh yang cukup besar terjadinya sesuatu di sebuah negara gitu nah tapi influence itu gak harus maksudnya misalnya meng-influence kayak oh perusahaan ini nih pengen nambahin apa gitu kan terus jadi dia deketin government sebenarnya influence-nya gak harus hal buruk gitu influence-nya banyak banget hal-hal bagus gitu sebagai contohnya itu kalau aku di Unilever salah satu yang meng-influence di Indonesia itu adalah dari brand bango gitu kalian tau kan kalau bango itu terbuat dari biji malika nah Unilever ini sebagai salah satu perusahaan yang memudidayakan biji malika gitu jadi petani-petani di Indonesia itu gak apa ya fair gitu kita gak yang kayak yaudah kayak jadi belinya dengan harga murah segala macem jadi salah satu influence-nya sih seperti itu jadi kita juga memudidayakan hal-hal yang misalnya di Indonesia gitu padahal kan sebenarnya kalau kalian tau Unilever itu kan NNC gitu kan ya dia banyak banget juga brand-brand lain gitu gak hanya bango gitu sedangkan banyak banget si Unilever ini tuh melakukan hal-hal yang meng-influence secara positif gitu di Indonesia nah kalau misalnya ditanya manfaat apa aja sih yang dipelajari gitu kan mungkin kalau dari aku sendiri teori-teorinya itu gak kalian apply misalnya gak kalian temukan secara langsung gitu di kehidupan sehari-hari ketika bekerja di MNC gitu misalnya kalau kayak teman-teman yang lain kan misalnya kerjanya di MNC langsung bisa tuh buat apa namanya teorinya bener-bener applied gitu kan langsung tapi kalau aku tuh sebenarnya yang bisa kita ambil itu adalah soft skill-nya gitu teman-teman jadi soft skill apa aja sih misalnya nih kayak kita analytical thinking soalnya kalau misalnya kita bekerja itu kan gak cuman sekedar kayak robot gitu ya yaudah ngelakuin apa yang disuruh bos gitu tapi kita juga harus bisa menganalisa kenapa sih terjadi hal ini terus gimana sih problem soft-nya kayak gitu terus selain itu seperti juga yang kayak Kaping Kang udah cerita juga sih kita belajar banget kita belajar banyak banget apa negosiasi sama lobbying nah itu bener-bener kepake banget ketika aku kerja sekarang di Inilver gitu nah selain soft skill-soft skill itu misalnya nih kayak presentation skill atau misalnya bikin essay itu tuh juga kepake gitu tapi kepakenya bukannya pas lagi kita kerja terus disuruh bikin essay tentang liberalisme tentang realisme tapi sesuai dengan pekerjaan kita tapi tekniknya itu sih yang aku bener-bener berasa banget terbantu banget gitu dari belajar di HI karena banyak teman-teman juga yang misalnya mereka juga sama-sama gitu apa-apa bekerja di MNC tapi misalnya background-nya bukan di HI gitu ya pas misalnya disuruh bikin presentation atau disuruh bikin misalnya tulisan gitu summary atau review itu tuh beda gitu hasil ya sama kita yang anak-anak HI gitu karena kalau mereka kan mungkin terbiasa dengan misalnya kuantitatif gitu kan sedangkan kalau kita nih setiap hari bener-bener semuanya itu kualitatif gitu jadi pas misalnya disuruh bikin misalnya kayak presentation atau apa itu bener-bener terbantu banget gitu nah kalau karir yang ditempuh sekarang itu kan aku sekarang bekerja di deliver tepatnya itu di divisi e-commerce nah jadi sebenarnya apa sih gitu kan dan nyambungnya apa gitu kalau di divisi e-commerce ini kalau mudahnya gitu ya mudahnya kalian kalau kalian punya online shop nah itu sebenarnya kayak aku versi online shop tapi versi MNC-nya gitu jadi kita tuh memanage end-to-end business process jadi mulai dari bikin campaign plan-nya sampai activation-nya terus strategi-strategi advertising-nya pun itu kita gitu yang ngejalanin nah tapi dibalik itu kita gak cuman sekedar kayak yaudah bikin campaign misalnya yaudah bikin discord aja gitu kan kalau misalnya kayak orang-orang tapi dari sini kita belajar kalau misalnya gara-gara aku saya kuliah di HI gitu jadi aku juga bisa mengetahui gitu gimana sih sebenarnya apa namanya di Indonesia tuh orang-orangnya seperti apa gitu kan jadi kita bisa bikin campaign bikin activity itu yang bener-bener relate gitu relate dengan keadaan sekarang gitu jadi gak cuman sekedar yang yaudah bikin promo-promo aja biasa tapi kita bisa bikin campaign yang relate dengan keadaan gak cuman keadaan apa ya misalnya keadaan ekonomi terus keadaan gimana sih government sekarang lagi-lagi mau ada bikin apa nah kita tuh bisa tuh bikin campaign yang relate gitu jadi orang-orang tuh ya bisa orang-orang kalau relate tuh pasti kayak oh jadi pengen tau penasaran jadi kepo gitu mungkin kalau dari aku itu sih misalnya yang lain sebenarnya udah jelasin sama teman-teman yang lain kan mungkin kalau misalnya ada yang penasaran atau pengen tanya lebih lanjut itu boleh banget oke terima kasih ke Bianca untuk sharing-sharingnya tadi cukup menarik ya cerita-ceritanya jadi untuk selanjutnya kita akan lanjut ke pembicara berikutnya yaitu pembicara yang terakhir yaitu ada Kak Agnes Isna Kuswondo yang merupakan mahasiswa prestasi Bindus University tahun 2020 waktu dan tempat untuk Kak Agnes dipersilakan halo semuanya aku audible gak ya halo am I audible oh iya oke hai semuanya aku Agnes aku bin usian 20-21 sebenarnya mungkin beda dari kakak-kakak yang sebelumnya yang udah lulus jadi alumni aku masih aktif ntar lagi mau masuk semester ke tujuh kemudian perkenalan lainnya adalah aku streamingnya media aku gak tau tadi udah ada media atau belum terus wilayahnya East Asia dan bahasanya bahasa Mandarin kemudian aku juga penurukan perwakilan Bindus untuk mahasiswa berprestasi 2020 sekarang masih proses untuk di tingkat nasionalnya mungkin dari yang pertama dulu pertanyaan pertama adalah gimana ceritanya milih HIBINUS benerku ceritanya gak spesial mungkin banyak kayak yang lain kayak HIBINUS bukan first choice-nya obviously misalnya teman-teman ada yang ketolak di SBM PTN atau gak masuk PTN favoritnya I think ceritanya juga lumayan mirip cuman aku gak daftar di PTN waktu itu aku daftar untuk sekolah musik di luar negeri terus gak dapat kemudian masuk HIBINUS cerita masuk HIBINUS ya didaftarin sama nyokap aja yaudah didaftarin terus kayak masuk-masuk yaudah jadi gak gak ada cerita spesial kenapa milih HIBINUS kemudian pas lagi di dalam HIBINUS banyak banget ngeliat aktivitas-aktivitas contohnya kayak ada MUN terus waktu itu ada BNEC dan ada aktivitas debat akhirnya aku mulai gabung dengan klub debat tersebut di klub debat itu akhirnya dimana aku menuai cukup banyak prestasi yang membawa nama HIBINUS dan bisa ngewakilin kampus untuk di tingkat fakultas dulu kemudian di tingkat kampus untuk di tingkat ya untuk tingkat nasional di Mawapres begitu ceritanya kurang lebih aku menang di beberapa kompetisi debat kayak di Asia atau di Australia juga ini beberapa beberapa achievement ya yang bikin aku kepilihan jadi Mawapres kemudian poin berikutnya adalah apa sih ilmu di HIBINUS yang bermanfaat untuk prestasi-prestasinya mungkin sebenarnya gak ada yang directly bermanfaat banget yang kayak teori realisme terus dipakai di kegiatan debat mungkin gak kayak gitu tapi lebih kayak banyak banget study case contohnya kayak isu-isu apa sih yang sekarang ada di dunia poin policy apa sih yang sekarang lagi dipakai yang lagi berkembang kemudian itu jadi materi untuk di lomba-lomba debat tersebut tapi menurutku yang significantly helpful banget untuk achievement-achievementnya adalah satu kalau misalnya mau bikin paper di mata kuliah apapun itu jadi gak sesulit itu karena kamu setiap hari terpapar sama isu-isunya terus kamu punya banyak opsi dan punya banyak tema yang bisa digodok jadi paper yang kedua adalah karena jurusan kamu dan achievement aku tuh jalan jadi beda sama teman-temanku yang anak debat lain mungkin mereka anak IT atau anak jurusan lain lah cyber security dan segala macem jadi tugas sama achievementnya tuh gak hand-in-hand which akhirnya mereka harus kerja dua kali nah di aku tuh gak karena kebetulan debat itu masuk di achievement untuk anak HI dan dikonsider achievement anak HI jadi tugas-tugasku lebih gampang dikerjain dan dapat support baik banget dari dosen-dosen kalau misalnya aku harus izin gak kuliah atau skip kelas dan gak ikut ujian dan segala macem jadi kurang lebih gitu sih helpful dan manfaatnya terus poin terakhir adalah tips buat teman-teman yang mau achieve menurutku prerequisite untuk achieve itu gak harus kalian achieve di debat kayak aku I think itu salah satu contohnya aja tapi kalian bisa achieve juga di banyak hal lain yang kalian pengen ya debat tuh salah satu contohnya dengan debat atau dengan ikut MUN kalian punya jalur yang lebih mudah untuk jadi mahasiswa berprestasi ya itu kurang lebih kalau misalnya ada pertanyaan lainnya boleh diajukan setelah ini thank you oke terima kasih Kak Nes untuk sharing-sharingnya tadi mungkin buat teman-teman yang mungkin berminat untuk jadi Mawapres mungkin bisa dicoba-coba juga tuh tips-tips dari Kak Nes yang dicoba yang bisa dicoba untuk seperti lebih semangat lagi belajar dan lain-lainnya dan sekarang untuk sesi selanjutnya kita akan melanjutkan ke sesi question and answer jadi dari dari apa yang telah disampaikan oleh Kakak-kakak tadi berdasarkan pengalamnya pengalamannya mungkin jika ada teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan atau apapun yang ingin diketahui bisa langsung dimasukkan ke dalam chat yang tersedia di Zoom ini kita terima 5 pertanyaan dulu ya silakan untuk adik-adik rekan-rekan yang mau bertanya yang masih penasaran mungkin bisa langsung ketik di room chatnya ini ada pertanyaan pertanyaan pertama ini dari dia anak CBN ya CBN 8 Davas Davasakila pertanyaannya untuk siapa nih Kak apa yang membedakan IR Binus dengan UNIF lainnya untuk Davasakila boleh di lebih perjelas pertanyaannya untuk siapa untuk siapa itu boleh untuk siapa aja sih Kak atau untuk tadi Kak Agnes yang masih jadi mahasiswa aktif Kak Agnes boleh dijawab Halo menurutku pertanyaannya agak sulit dijawab karena aku belum pernah jadi mahasiswa HI di universitas lain jadi jadi mungkin berdasarkan komparasi aku dengan teman-teman HI HI di universitas lain sih yang aku ketemu di debating community mungkin yang paling signifikan adalah kalau misalkan HI di universitas lain itu satu mereka gak punya period yang kayak kita ada enrichment periodnya which akhirnya sangat signifikan karena kalau di HI Binus kamu bisa belajar di luar ilmu HI per se jadi kamu bisa belajar juga misalnya kayak kamu mau daftar internnya di e-commerce atau kamu mau daftar internnya di startup atau kamu mau daftar internnya di jurnalisme dan segala macam itu possible jadi lebih fleksibel di situ sedangkan teman-teman HI contohnya di UGM itu gak ada internship periodnya mereka harus nyari sendiri mungkin pas lagi masa waktu sengangnya terus mungkin yang kedua hal yang aku notice juga adalah kalau misalkan di HI UGM itu contohnya kamu boleh bikin skripsi bukan tentang HI-nya per se tapi bisa tentang misalnya isu politik spesifik di negara tertentu jadi gak ada kasus HI-nya sedangkan yang aku tahu dari misalkan HI Binus kamu kalau misalnya mau bikin skripsi itu harus benar-benar HI harus kasus at least dua negara kasus hubungan internasional kurang lebih kayak gitu sih terus mungkin ada things adalah kalau di Binus kamu aku gak tahu sih kalau di kasus lain tapi kalau di Binus exactly kayak kalau misalnya kalau mau achieve-achieve dalam lomba atau dalam ajang-ajang kompetisi yang lain itu kamu bakal di support fully gampang untuk izin-izinnya kamu juga dibiayai untuk lomba-lomba tersebut terus nanti kalau menang kamu dapat hadiah lagi apresiasi dari kampus dan dari jurusan jadi lebih gampang dan lebih fleksibel untuk bisa achieve lebih banyak itu sih kurang lebih thank you oke makasih boleh tambah jawabannya gak ya boleh kak mau nambahin aja sih yang membedakan high binus itu yang paling saya rasakan adalah di mata kuliah bahasa bahasa asing selain bahasa Inggris itu sebenarnya benar-benar jadi bekal buat kita banget sih terutama untuk saya pribadi karena dari pengalaman saya waktu melakukan kerja di kedutaan juga di sini dulu saya punya saingan dia kebetulan AKI juga dari industri-urus negeri di Solo kalau gak salah tapi dia itu gak bisa bahasa asing selain bahasa Inggris nah saya bersyukur banget dulu di di industri itu disediakan ada bahasa Fransis bahasa Spanyol sehingga saya punya skill lebih dari saingan saya dalam mencari pekerjaan nah itu aja sih yang saya tambahin makasih oke makasih Kak oke selanjutnya ini mungkin ada pertanyaan untuk Kak Yudis lagi dari Maheswari Nabila Anjani Kak aku Mahes dari BINUSIAN 2024 apa perbedaan sekaligus benefit dari bekerja di embasi ataupun di kompanis perbedaannya ya mungkin tadi kalau ada yang bilang di MNC atau di startup itu kan kerjaannya tuh milenial banget sementara saya sendiri disini adalah di bidang pemerintahan nah pemerintahan itu kulturnya itu masih apa ya konservatif banget jadi kayak lebih kaku gitu loh antara atasan sama bawahan itu lebih lebih kaku tapi khusus untuk kalau kerja di embasi sendiri ya mungkin karena kita juga punya rekan kerja yang non orang Indonesia jadi budaya kerja kita tuh lumayan nyampur juga sih kayak ada budaya dari lokalnya juga bagaimana kalau orang berinteraksi sama rekan kerja tapi tetap kita sama atasan yang orang Indonesia lebih lebih kaku itu aja sih mungkin bisa membedain kalau cuma ingin sama kerja di swasta oke jadi boleh satu lagi ini ada dari Karlin dia nanya Kak Yudi saya mau bertanya apa saja soft skill dan tips yang dibutuhkan untuk melamar internship di kementerian luar negeri kalau khusus untuk internship sendiri sebenarnya soft skill itu gak terlalu dipertanyakan pengalaman pribadi ya itu gak terlalu menjadi highlight banget lah karena untuk internship sendiri itu biasanya persyaratannya gak terlalu banyak dan yang diambil itu adalah tergantung jurusan kita masing-masing jadi yang penting selama jurusan kita cocok dan juga sebenarnya ini kalian juga pastiin tempat kalian magang itu kalau saya dulu sih tempat makan video itu cocok sama bahan skripsi saya jadi saya magang sambil cari dapak juga dapetin dapak juga jadi ya sekalian dikerjain semuanya jadi oke kak makasih oke pertanyaan selanjutnya dari Fadia dari CBN01 aku mau nanya untuk semua kakak-kakak awal-awal milih jurusan HI ada ngerasa seperti kayak perasaan keraguan atau gak mampu gitu gak atau ngerasa menyesal terus cara mengatasinya bagaimana mungkin untuk kakak-kakak alumni yang lain boleh mengambil waktu untuk menjawab mungkin kak Bianka mau menjawab halo kak kalau ditanya menyesal atau enggak sih pas awal-awal sih gak gak menyesal sih soalnya emang aku pas mau cari apa ya pas emang pengen cari jurusan apa atau emang cari bener-bener gitu jadi kayak emang ini ngapain aja sih segala macam walaupun pas di tengah jalan tiba-tiba berubah haluan nih jadinya apa namanya malah masuknya KNNC gitu kan tapi pas awal-awal emang gak menyesal karena emang emang awalnya suka sih ya emang awalnya suka dengan HI gitu jadi emang kepo dan penasaran gitu jadi aku agak bingung sih jawab ya kalau misalnya menyesal mungkin yang lain ada yang ini juga oke makasih kak mungkin dari kakak-kakak yang lain ada yang mau menjawab mungkin kalau dari aku menyesal atau enggaknya itu tergantung sih karena sejujurnya aku pun saat apply kuliah aku cuma apply di minus doang gitu dan waktu ada kesempatan untuk SBMPTN aku gak anggil juga karena kalau kalian sudah memilih jalan ini yakinlah bahwa kalian tuh gak ada keraguan karena sebenarnya gak ada gak ada salah atau benarnya kita akan tahu kalau kita menyesal milih jalan ini kalau kita udah jalanin kalau masih di awal tuh kita belum ada rasa penyesalan tapi mungkin lebih ke sini kali ketika aku masuk di minus aku taunya nih oke bayangan aku belajar tentang politik belajar teori-teori tapi yang bikin shock adalah kita harus milih bahasa dan itu wajib jadi kayak lebih ke shock di mata kuliah di luar teori-teori atau mata kuliah HI-nya sih tapi lebih ke mata kuliah bahasa waktu itu karena waktu angkatan aku angkatan kedua kita harus ambil bahasa dua bahasa tapi sekarang mungkin tinggal satu bahasa ya dan itu benar-benar kelas yang struggle sih buat aku pribadi karena apalagi kalau kita ambil bahasa Mandarin dan harus di saat ujian atau UTS gitu itu benar-benar dua hari sebelum jadwalnya udah nervous udah gugup udah takut tapi kalau kalian sudah mengambil jalan ini udah pilih HI-binus berarti sebenarnya gak ada keraguan di diri kalian kalau kalian ragu gak mungkin kalian akan milih HI-binus jadi tetap jalanin aja enjoy aja jangan jadiin beban karena kalau mau bilang penyesalan penyesalan gak ada yang datang di depan tapi penyesalan itu datang di belakang ketika kita udah menjalani semuanya gitu cuman kita bisa mengantisipasi supaya gak ada penyesalan jalanin dengan enjoy aja oke makasih Kak Pinkan selanjutnya kita oke ini dari Helen Catherine hi kak aku Helen dari AB09 untuk kakak-kakak yang sudah memulai karir kira-kira ada gak hal-hal oh ya hal-hal yang kakak-kakak sesali dan yang tidak dilakukan semasa kuliah yang mungkin seandainya kakak-kakakak lakuin dapat lebih mendukung karir kakak-kakak sekalian terima kasih ini kayaknya kita kasih ke kakak alumni yang belum menjawab ya mungkin Kak Afini mau menjawab pertanyaannya oke aku mau jawab soal apa yang disesali yang gak pernah dilakukan di kuliah ya sejujurnya semasa kuliah aku gak pernah tidak pernah menyesali apapun karena apa yang aku lakukan selalu aku bisa lakukan dalam artian memanfaatkan peluang itu sebesar-besarnya emang di masa kuliah karena kalau nanti kalian udah kerja kalian gak mungkin ikut lomba kalian gak mungkin ikut organisasi nah selama 4 tahun aku udah cukup penyang untuk menghabiskan waktu kuliahku tanpa ada nafas gitu jadi maksudnya adalah aku dari awal langsung kuliah aku di UKM Be Voice Radio selama 2 tahun terus aku di Himhi juga 2 tahun awalnya jadi jadi koordinator di visi terus naik jadi ketua Himhi gitu jadi selama 4 tahun gak ada yang kosong di masa aku gitu jadi aku merasa tidak pernah menyesali ada yang kelewat dalam aktivitas di kuliah aku gitu walau ada sedikit sih sebenarnya bukan nyesel lebih ke karena aku banyak aktif di dalam jadi aku merasa ternyata di di aktivitas di luar tuh jauh lebih variatif tapi itu gak membuat aku menyesel karena dengan adanya aktif berkontribusi di HIB News aku juga banyak mendapatkan manfaat dari dosen-dosen kayak misalnya aku sempat sebelum bekerja sekarang aku pernah kerja di NGO pun aku berasal dapat relasinya juga dari dosen gitu terus aku bisa magang di waktu itu aku sempat magang komunas perempuan juga karena aku punya relasi untuk kegiatan waktu itu ahimhi pernah mau bikin kegiatan bareng komunas perempuan yang kayak gitu jadi itu hal-hal yang gak pernah aku sesali sih jadi buat teman-teman ya pas kuliah jangan jangan cuma manfaatin waktunya untuk kuliah doang gitu tapi explore sesuatu yang bisa kalian explore gitu selama 4 tahun padetin aja karena kalau udah kerja kalian akan terkuras untuk bekerja gitu jadi kalian kayak gak punya kehidupan lain selain kerja gitu gitu sih oke makasih Kak Afini satu lagi mungkin untuk Kak Ciko belum jawab ini ada dari Sandi Juda Pratama dari CBN08 kalau Kak saya ingin bertanya bagaimana Kakak-kakak membangun relasi dan koneksi yang menunjang dalam mendapat pekerjaan untuk Kak Ciko dipersilahkan oke kalau dari aku gimana caranya aku bisa membangun relasi dan koneksi yang menunjang dalam mendapat pekerjaan itu yang pertama pasti selama kuliah teman-teman perlu untuk memperbanyak teman sih jadi kayak bergaul ke mana aja bergaul sama siap aja gak terbatas cuma di jurusan HI doang mungkin tapi bisa juga sama jurusan-jurusan yang lain lalu mungkin aktif berorganisasi karena itu benar-benar membantu banget selain skill-nya dapet tapi teman-teman juga bisa dapet banyak koneksi mau dari teman-teman seangkatan atau dari alumni atau juga dari junior-junior siapa tau kan karena kan peluang itu bisa datang dari mana aja nah selanjutnya mungkin teman-teman juga kalau diperlukan perlu untuk juga membangun relasi yang baik dengan dosen-dosen supaya karena kan dosen tentu saja punya referensi yang banyak gitu jadi kalau misalnya nanti teman-teman relasinya dengan dosen baik kalau misalnya diperlukan teman-teman juga bisa meminta rekomendasi pekerjaan atau kegiatan-kegiatan lainnya yang bisa yang mungkin diperlukan kurang lebih kayak gitu sih kalau dari aku makasih Kak Ciko sama-sama untuk Kak Yudis ini ada satu pertanyaan menarik nih Kak dari ASKA CBN08 Kak Yudis dalam kondisinya normal saat ini segala hal yang digeser segala hal itu banyak yang digeser ke daring atau secara online dan lalu apakah proses kerja di sana terganggu cukup berat atau masih termasuk lancar-lancar saja semenjak ada corona ini kerja di kedudukan itu sebenarnya kita campur seminggu misalnya contohnya seminggu kita WFH seminggu kemudian kita masuk ke kantor lagi nah tapi setelah beberapa hari terakhir ini kita dapat pengumuman dari pemerintah sekempat bahwa semua kegiatan perkantoran itu harus dihentikan nah oleh karena itu kita jadi mengikuti peraturan di negara kita berada ya sehingga kita sekarang semua bekerja dari rumah tapi jika ada hal-hal yang cukup urgent yang harus dilakukan datang ke kantor ya kita terpercinta ke kantor contohnya kayak saya hari ini walaupun ini hari Sabtu juga saya kebetulan diminta tadi pagi ada sedikit tugas yang harus saya kerjakan ya saya juga terpercinta ke kantor dan ya itu juga sih yang mungkin jadi pembeda juga mungkin di kalau kerja di embassy jam kerja kita itu mungkin lebih apa ya lebih gak teratur juga kayak Sabtu, Minggu kadang kalau ada hal-hal penting yang harus dilakukan kita tetap masuk ke kantor juga kadang-kadang ada hal-hal yang urgent juga misalnya di tengah malam kita harus siap selalu untuk dihubungin ya jadi untuk new normal sekarang ini kita masih mengikuti peraturan dari pemerintah setempat terima kasih terima kasih Kak Yudis selanjutnya ada pertanyaan untuk Kak Gisela Bianca lagi dari Felix Patrick dia punya pertanyaan tadi sebelumnya Kak Gisela berbicara mengenai impact sebuah MNC ke sebuah negara atau komunitas saya punya pertanyaan mengenai apa dampak dari sebuah organisasi think tank seperti CSIS atau sejenisnya terima kasih Kak kalau tapi kayaknya pertanyaannya lebih ini ya buat teman-teman yang misalnya bekerja di selain MNC kayaknya soalnya tadi kan yang ditanyain kalau organisasi selain MNC kalau kayak MNC sih emang kelihatan banget gitu kan kalau misalnya influence di negaranya tapi kalau misalnya kayak think tank atau seperti think tank jujur aja aku belum pernah gabung gitu ke organisasi yang seperti itu takutnya malah salah jawab oke makasih Kak mungkin ada kakak-kakak yang lain yang mau bantu jawab pertanyaan dari Felix Patrick oke mungkin kita lanjut ini ada pertanyaan dari Putri Safiera Halo nama saya Putri Safiera dari angkatan 23 ingin bertanya bagaimana memulai karir di tempat yang kita tidak memiliki koneksi di dalamnya apakah Kak Afini atau kakak-kakak yang lainnya pernah atau mempunyai pengalaman bekerja saat tidak memiliki koneksi mungkin mungkin boleh bantu jawab oke kak oke sebenarnya koneksi itu bukan tidak atau tidak ada atau ada ya tapi lebih ke kita menciptakan koneksi itu sendiri gitu jadi jangan menunggu tapi mencari karena peluang itu kadang-kadang ada di depan mata tapi kalau kita tidak sadar sama peluang itu lewat aja gitu jadi mau kalian tapi memang untuk dalam tadi berkata Ciko kayak berteman sama siapa aja terus punya relasi yang baik sama dosen punya relasi yang baik sama alumni itu sangat berpengaruh sama bagaimana kalian mendapatkan koneksi itu sendiri gitu nah kebetulan di angkatan aku itu kan angkatan pertama gak ada alumni gak ada senior gak ada siapa-siapa lah gitu ada dosen juga cuman mungkin orangnya itu-itu lagi itu-itu lagi dulu dosen kita cuma empat doang gitu belum-belum banyak lah gitu kayak sekarang nah jadi apa sih yang akhirnya mendorong koneksi itu tercipta ya kalian harus aktif dengan kegiatan-kegiatan kampus terus misalnya kegiatan-kegiatan di luar bergaul sama mahasiswa lain di luar high binus ataupun di luar universitas lain sehingga kalian terbuka untuk bisa punya peluang-peluang lain kayak kalian misalnya jadi volunteer di sebuah event gitu kalian ngumpulin sponsor kalian bisa tuh dapat relasi bekerja di sana ketika bekerja di sponsor yang mau kalian ajak kerjasama misalnya kayak gitu itu hal sederhana kan yang memang tidak berasal dari pergaulan kita sehari-hari tapi di setiap momen tertentu kita bisa memanfaatkan peluang itu selagi kita bisa gitu jadi jangan pernah bilang ada koneksi atau nggak ada koneksi dengan definisi ada orang dalam atau nggak gitu karena kalau ngomongin orang dalam ya angkatan aku udah pasti nggak mungkin ada orang dalam karena mau siapa orang dalamnya gitu kita semua berjalan sendiri dengan cara masing-masing dan koneksi itu diciptakan jadi bukan kita yang menunggu ada orang dalam di sana karena kalau misalnya nanti teman-teman misalnya ada yang masuk di salah satu perusahaan yang ada aluminya gitu tapi kalau teman-teman juga nggak bisa memanfaatkan peluang yang ada dan nggak bisa mengoptimalkan skill yang teman-teman punya ya nggak bakal masuk juga ke dalam perusahaan itu even ada orang dalam gitu itu sih kalau dari aku oke makasih Kak Fini sebelum kita lanjut ke pertanyaan terakhir untuk kakak-kakak alumni ada yang menyapa dari Mbak Paramita halo Afi, Yudis, Bianca, Pingkan, Ciko, dan Agnes senang sekali bertemu kalian di sini terima kasih untuk sharing-sharingnya semoga bisa jadi role model dan inspirasi buat para junior kalian di HID News itu dari Mbak Mita halo Mbak Mita semoga sehat selalu oke kita pertanyaan terakhir untuk Kak Agnes dari Fanya kakak telah mengikuti banyak lomba dan kegiatan apakah kakak pernah merasa kewalahan dalam memanage waktu dan adakah saran bagi mahasiswa freshman dalam memanage waktu untuk Kak Agnes kalau misalkan kewalahan pas ikut lomba itu pasti jadi kalau emang kalian mau serius misalnya kalian pengen jadi MUN nurse yang aktif atau debater yang aktif pilih satu KM aja karena pasti kewalahan banget reasoningnya adalah dulu aku pas semester 1 sampai semester 3 itu aku latihan tiap hari tiap malam terus mungkin aku pernah suka sama Patrick jadi Patrick tau aku sering banget bolos gak ikut kelas gak ikut TS atau gak ikut UAS jadi aku skip back banget di kelasnya Mas Adit itu pasti pernah di kelasnya Mbak Mita pernah skip jadi pasti kewalahan terus tipsnya gimana tadi satu pilih satu aja yang kalian pengen fokus mungkin di awal-awal boleh pilih beberapa UKM terus kalau misalnya kalian ngerasa udah cocok sama satu ya fokusin sama satu aja terus fokus berkarir di situ dulu yang kedua adalah punya timetable sendiri ngerti prioritization yang bagus untuk aktivitas kalian terus aku baik banget sih sacrifice waktu itu misalnya kayak kalau ikut lomba pasti kita ada waktu jalan-jalannya waktu keliling kota atau keliling negara yang baru pasti pengen jalan-jalan tapi at that time karena harus ngejar UAS yang udah ditinggalin UTS yang ditinggalin akhirnya yaudah deh harus sacrifice waktu jalan-jalan itu dan milih untuk stay di kamar aja ngerjain UTS paper-paper UTS dan paper-paper UAS terus mungkin tadi ngejawab sedikit gimana sih caranya ngembangin skill debat dan mulai kapan debat aku mulai debat aktif baru di varsity baru di kuliah karena dulu aku gak punya klub debat yang gimana-gimana pas lagi sekolah musik pas lagi APSMA jadi baru mulai aktifnya di BINUS terus kita ada komunitas debatnya di BINUS di BNEC BINUS English Club jadi kalau misalnya mau gabung bisa di situ dan akhirnya ngembangin juga di situ karena kita punya coach kita punya senior jadi semua resources-nya dimanfaatin dari situ kurang lebih gitu sih semoga menjawab tapi gak cuma di debat ya kalian bisa achieve di bidang apa-apa thank you oke Kak Agnes terima kasih itu pertanyaan terakhir maaf yang lain pertanyaan tidak bisa dijawab semua karena berhubung dengan waktu yang terbatas kita sudah sampai di penghujung acara terima kasih terima kasih untuk kakak-kakak alumni untuk para dosen yang sudah memberikan sambutan di awal tadi terima kasih untuk teman-teman rekan-rekan freshman juga yang telah sabar untuk mengikuti terima kasih untuk pertanyaannya juga namun sebelum kita akhiri saya akan memberikan kendali kepada Humas untuk mengambil screenshot ya foto untuk dokumentasi dipersilahkan untuk Humas yang bertanggung jawab silahkan nyalakan mic-nya oke boleh dihitung dari teman-teman Humas supaya siap-siap yang lainnya iya iya satu satu dua tiga oke makasih oke makasih terima kasih teman-teman Humas iya Humas oke kita sampai di penghujung acara kembali sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan semuanya penelitian yang sudah berpartisipasi kakak-kakak para dosen yang sudah ikut hadir dalam kegiatan kita sore hari ini saya dan Regina pamit berdiri terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih musik terima kasih terima kasih kakak-kakak enggak cabang ngasih apresiasi boleh dong boleh-boleh silahkan ini sebelum kita evaluasi apresiasi sebelum evaluasi terima kasih banyak ini forumnya bagus banget saya kayak mau jadi kuliah UHI lagi gitu di minus kan ada STG-nya nanti Mas C insya Allah amin selamat bagus-bagus banget satu paket yang komplit menarik entertainment edukatif informatif mengalir dengan baik membicara pembicaraan juga keren-keren pantaslah mendapatkan karir yang baik terus mungkin kalau misalnya ada forum-forum kayak gini lagi mungkin lebih banyak di gali lagi lebih dalam misalnya per-streaming gitu ya mungkin jadi misalnya those who are interested in media for example they might gonna think about how to prepare applying jobs as a journalist karena itu kan lebih spesifik ya